Kalau ada uang, invest di mana sih? Di saham, bitcoin, commodity, gold, atau yang mana? Ini banyak banget yang bingung. So, langsung aja ya. Jadi gini, portfolio investment itu harus dibagi untuk nabung panjang dan untuk trading. 70% biasanya gue rekomendasi untuk investing, dan 30% itu untuk trading. Ini yang astronasi selalu nyebutnya trade fasting. Teknik dan money management itu bisa berbeda. Tapi poin pentingnya, kita harus peka dan ngikut story, makro, serta hype dari aset tersebut. Ada 4 pilar aset keuangan, itu ada saham, komoditas, bond, dan mata uang. Dan semua bergerak dalam siklus. Gue masuk dunia keuangan sejak tahun 2007 ketika banyak anak-anak muda sekarang yang mungkin waktu itu masih SD. Saat itu, saham itu ngerajalela banget. Mirip kayak bitcoin hari ini. Siklus itu akan berganti, tapi muter-muter dia di 4 pilar itu aja. So, ini rules buat investment yang lo bisa share ke teman-teman lo untuk rotasi siklus aset keuangan 30 tahun ke depan. Satu, selalu pilih market yang minimal 2 tahun ada story kuatnya secara fundamental dan hype. Ingat, astronaci rule selalu bicara bahwa market is driven by the hype. Khususnya market yang tidak efisien atau yang tidak sesuai dengan efficient market hypothesis. Misalnya, seperti Indonesian stock market itu masuk dalam weak form efficient market. Oke? Nomor 2, taruh danamu 60-70% aset tersebut dengan konsep trade fasting dan dollar cost average. Yang ketiga, siapkan 30-40% itu untuk trading jangka pendek hingga menengah di aset-aset yang sehat dan sebisa mungkin ada underlying makro atau bisnis model yang jelas. Yang keempat, investasi jangka panjang pada aset yang memiliki story targetkan 50% growth minimal guys. Jadi kalau jangka panjang, jangan tanggung-tanggung sekalian. Minimum itu 50%. Jadi bitcoin hari ini mungkin bisa 100-150%. Sedangkan untuk trading jangka pendek harusnya range antara 7-30% per bulan dengan konsep agresif investment atau agresif trading dengan portfolio cuma 30%. Tahun 2024 ini, saat ini bitcoin dari yang 2 tahun lalu dibenci sekarang jadi booming lagi didukung dengan story yang kuat dan micro hype yang valid. Mulai dari hype portfolio BlackRock yang katanya 28% allocation dari kliennya itu direkomendasikan ke bitcoin hingga yang secara financial structure ETF di BTC itu di-approve. So, baik investing dan trading keduanya akan dapat benefitnya. Jadi kalau kalian mau alokasi lebih besar portfolio ke investing maka BTC bisa jadi pilihan untuk saat ini. Tapi ingat, tidak ada aset yang bagus selamanya. Nggak ada yang selamanya itu oke. Semua ada rotasi aset dan video ini gue harap bisa jadi acuan yang baik sehingga kalian tidak menjadi greedy dan tidak menjadi kalak di satu aset saja. So, follow dan share video ini. Sukses selalu. Sampai ketemu di video berikutnya.